A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Salat jahar Bacaan jahar itu hanya dibaca ketika rokaat pertama dan rokaat kedua saja Untuk rokaat ketiga dan keempat seperti sholat maghrib, rokaat ketiga dan rokaat ketiga dan keempat pada sholat isya itu dibaca pelan lagi Nah itu yang dimaksud dengan jahar Jadi ketiga sholat ini ketiga waktu sholat ini imam harus membaca jahar, bacaannya bernyaring Kemudian kita bahas dulu yang pertama adalah tentang Al-Fatihah Al-Fatihah itu turunnya adalah di Bekah Dan Al-Fatihah juga memiliki tujuh ayat Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Masani Apa bisa disebut Sab'ul Masani Karena Al-Fatihah itu memiliki tujuh ayat Dan Al-Fatihah itu luar biasa karena dia dibaca setiap sholat Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah Maka dari itu Al-Fatihah memiliki keunggulan, keistimewaan sehingga disebut dengan Sab'ul Masani Menurut imam syafi'i Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat Dan dia termasuk rukun sholat yang pada bagiannya yakni adalah rukun qawli Dimana apabila itu termasuk rukun qawli menurut imam syafi'i Maka wajib kedengaran ke telinga si pembaca Artinya ketika sholat, apabila di sholat itu termasuk rukun qawli Maka wajib kedengaran telinga si pembaca Sebenarnya ada lima yang termasuk rukun qawli Tapi kita bahas disini hanya Al-Fatihah Nanti insyaAllah di video berikutnya saya akan bahas tentang rukun-rukun sholat Baik, jadi Al-Fatihah tadi menurut imam syafi'i termasuk rukun qawli Dan dia wajib kedengaran telinga si pembaca Kalau tidak kedengaran telinga si pembaca Maka sholatnya tidak sah Dan sholatnya itu wajib diulang Nah untuk bisa lebih khusyuh lagi sholatnya Maka kita sebagai Umat Islam Ya tentu harus memahami Atau paling tidak tahu arti yang kita baca Contohnya Artinya pasti kalian sudah tahu semua Yang ini aku berlindung Perigodaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyanyi Artinya Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Tuhan yang maha pengasih Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyi Malikiya umintiin Raja di hari pembalasan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau lah ya Allah Kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah ya Allah Kami mohon Pertolongan Atau perlindungan Tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka Bukan jalan yang engkau merkahi Dan bukan pula Jalan yang Sesat Kemudian Sebagai makmum Dan sebagai imam Di sunnahku membaca Amin Mengapa demikian? Karena Berdasarkan Apa yang sudah saya baca tadi Dan kemudian Yang saya artikan tadi Coba simak baik-baik disitu Disitu menjelaskan bahwa Disana banyak doa Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kita mengaku Hanya kepada Allah Kita menyembah Hanya kepada Allah Kita mohon perlindungan Ya Allah Tunjukkanlah aku Jalan yang lurus Nah disana kan termasuk Kalimat doa Doa Maka dari itu Setelah selesai Dolim Maka kita disembahkan Untuk membaca Amin Itu tentang Al-Fatihah Kemudian Untuk surat-surat pendek Yang kebiasaan Dibaca imam Ini menurut saya Menurut saya Atau daerah saya Itu Ada surat-surat Yang kebanyakan Dibaca imam Kebiasaan Dibaca imam Surat-surat pendek Apa saja Surat-suratnya Yang pertama Itu biasanya Adalah Ini yang paling sering Yang paling sering Itu jelas Qul ya ayyuhal kafirun Dan Qul wallahu Ahad Nah itu Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum a'abidun Ma a'bud Wala ana'abidun Ma abattum Wala antum a'abidun Ma a'bud Lakum dinukum Waliyatid Itu yang pertama Yang kedua lagi Jelas Pasangannya adalah Biasanya Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yaridu Walam ni ulad Walam ni akullahu Kufuan ahad Nah itu dua surat itu Kebiasaan Mungkin bukan hanya Daerah saya saja Tapi Daerah lain pasti Kebiasaan yang dibaca adalah Qul ya dan Kul huwa Selain itu Ada lagi surat-surat Yang kebiasaan di daerah saya Dibaca oleh imam Ketika salat jahat Surat apa saja Di antaranya ada At-Tin A'udhu billahi minashayyata Ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Wattim al-zaytun At-turi sinid Wahazal baladil amin A'udhu khulakwanal insana Fiyahsari taqwim Suma radalnahu asfala safidin Illa allazina amanu Wa'amiru salihati Falahum majirun Nugayru wabnun Fama yukadzibuka Ba'nubid din Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Apabila di ayat itu Sampai ayat Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Maka sebagian ulama Berkata dapat Bahwa disana Disunatkan untuk membaca Bala wa'na zalika minashayyadin Itu sebagian ulama Ada baru pendapat Dan ini sebenarnya Yang dihukuskan adalah Bagi si pembaca Sebagai bukti kita mengakui Bahwa Kita menyaksikan Memang ayat itu Benar Kemudian Surah yang kebiasaan Dibaca imam yang kedua Adalah Alam nasyurah Al-insyurah A'udzubillahiminasyaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam nasyurah laka sadrak Wawaduhna anka wizrak Alladhi anku zahrak Warufa'na laka zikrak Fa'innama'al asri yusra Inna'al asri yusra Fa'itha faru tafansab Wa ila rabbika faruab Itu surah Al-insyurah Kemudian lagi Yang sering dibaca imam Ketika salat jahar Adalah Al-Qadr Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu Fi laynatil qadr Oma adara Kama laynatun qadr Laynatun qadr Khairun min al-fishak Tanazzalul malaikatun Rahuhu fiha Bi izni rabbihim Min kudli amr Salamun Hi hatta Matala'il fajr Nah ini salat qadr ini Membicara tentang malam Laynatul qadr Laynatul qadr itu Menurut sebagian ulama Berpendapat bahwa Dan menurut hadis-hadis juga Laynatul qadr itu turun pada Sepuluh akhir Daripada Bulan Ramadan Sepuluh akhir Daripada bulan Ramadan Khususnya Pada malam-malam Danjil Bila seseorang itu beribadah Pada malam Laynatul qadr Hanya malam 29 Ketika itu Allah menurutkan laynatul qadr Maka Pahalanya Khairun min al-fishak Lebih bagus Daripada Seribu bulan Kalau dihitung Kurang lebih 83 Tahun Kurang lebih Kalau seribu bulan Nanti lebih Silahkan hitung sendiri Seribu bagi 12 Kira-kira berapa Oke Itu yang ketiga Kemudian lagi Surat Al-Fil Biasanya Mengapa? Karena Termasuk surat pendek juga Lebih pada Salat Mawrib Bismillahirrahmanirrahim Itu Surat Al-Fil Dimana disana membahas tentang Al-Fil Gajah yang di Mimpi Raja Abraha Untuk Menghajurkan Kaabah Lalu ketika itu Allah menurunkan burung Ababil Untuk mengusahkan Pasukan gajah tersebut Kemudian lagi Surah yang biasa Atau kebiasaan dibaca imam Pada waktu surat jahat adalah Surah Al-Asr Bagaimana surahnya? Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Al-Asr Innal insana lafi khusr Illallazina amanu Wa aminu Salihati Watawasaw Bilhakti Watawasaw Bilhabat Di Surah Al-Asr Surah Al-Asr ini membahas tentang Masa Demi masa Sungguhnya Manusia itu semuanya dalam Kerugian Kecuali Kita sudah dicap Manusia ini dicap Allah sebagai orang yang rugi Kecuali Kecuali orang-orang yang beriman Yang pertama Dia harus beriman dulu Beriman kepada Allah Yang kedua Dan mengamalkan Atau Beramal yang soleh-soleh Beramal yang baik-baik Menurut ajaran Islam Dan Yang ketiga Saling Mewasiati Tentang kebaikan Dan kesabaran Itu dalam Surah Al-Asr Nah itu tadi Tentang Al-Fatihah Dan Surah-surah pendek Yang kebiasaan Dibaca imam Yang pertama Itu tadi adalah Nah itu Itu tujuh surah Mungkin Yang kebiasaan Dibaca imam Pada waktu Salat jaharan Itu Menurut Saya Di daerah saya Tidak di daerah lain Tapi yang jelas Kalau kuliah kunhu Insyaallah Saya yakin Seluruh Indonesia Pasti membaca Dua surah itu Yang kebiasaan Oke baik Mungkin sampai sini saja Video saya kali ini Membahas tentang Al-Fatihah Dan Surah-surah yang Kebiasaan dibaca imam Pada waktu salat jahar Semoga ada manfaatnya Yang saya sampaikan Pada kali ini Kemudian Tolong di subscribe Video saya Karena subscribe itu gratis Dan insyaallah Sama-sama Menguntungkan kita Karena Dengan kalian Menekan tombol subscribe Itu kalian akan Mendapatkan Beritahu Tentang video-video saya Selanjutnya Saya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 WoPR包 Taat Buka pamu Terima kasih.